Informasi pertama pemirsa, Joni 35 tahun, warga kelurahan beringin kejamatan Pasar, Kota Jambi, tewas ditikam rekan kerjaya Aldi Sanjaya 20 tahun, dengan mengalami 21 luka tusukan pada Rabu 29 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Joni 35 tahun, warga kelurahan beringin kejamatan Pasar, Kota Jambi, tewas ditikam rekan kerjaya Aldi Sanjaya 20 tahun, dengan mengalami 21 luka tusukan pada Rabu 29 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dikatakan oleh kompo Cahyono Yudi Sumarsono, Kaposek Pasar, Kota Jambi, pemicu kejadian ini sekitar 3 bulan lalu. Bermula saat itu, korban dan pelaku bekerja di salah satu tokoban. Di tempat kerja itu, tidak terjalin kecocokan dan kerap terjadi perselisihan. Akibat kejadian itu, pelaku Aldi meninggalkan pekerjaannya dengan menyimpan dendam, hingga akhirnya terjadi pembunuhan pada 29 Mei lalu. Lanjut Cahyono, sebelum tewas, korban mengalami satu luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan. Lalu korban pun berlari ke belakang rumah ketua RT-13, kelurahan beringin kejamatan Pasar, Kota Jambi. Korban yang sudah terkena tusukan ini dikejar oleh pelaku, sehingga di lokasi itulah korban dihabisi dengan mengalami 21 luka tusuk dan tewas di tempat. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kaitan adanya pembunuhan, di belakang pembunuhan sepasar. Kemarin pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekirap pukul 18.30, telah terjadi pembunuhan. TKP-nya di RT-13, kelurahan beringin kejamatan Pasar. Korban, atas nama Joni, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat, kelurahan beringin kejamatan Pasar. Pelakunya, inisialnya AS, umur 20 tahun, pekerjaan swasta, alamat, kelurahan sungai asal, kejamatan Pasar. Koronologisnya, bermula ketika sama-sama pekerja. Mereka berdua ini sama-sama pekerja di salah satu kubat. Karena ada kejajan gedokan, ketika ada perselisihan, kejajan itu sekitar 30 bulan. Tiga bulan yang lalu, sehingga tersangkan pelaku berhenti dari pekerjaannya. Karena berhenti pekerjaannya ini, pelaku memendang perasa dendam terhadap korban. Sehingga kemarin, setelah pukul 18.30, terjadi penggunaan di Kelurahan Beringin, kejamatan Pasar. Mereka ini sempat duel atau di tikan dari belakang? Kalau dari hasil keterangan, baik itu saksi ataupun dari kami laki-laki, pelaku ini sudah mengincar. Sudah mencari selahnya ataupun dari titik lemahnya dari korban ini. Sehingga ketika korban pulang dari pekerjaannya, di rumahnya langsung dikejar, langsung di ikamnya. Kemudian karena korban sudah kena ikam, terlari, dikejar lagi. Sehingga ketika kami ke TKB, mayat masih ada di lokasi, di luar rumah korban. Ijin Pak, berarti ini sudah ada unsur perencanaan gitu Pak yang di pelakangnya? Pak, kebedaan catatannya itu seperti apa Pak? Apakah buli atau buli? Ya, dari depannya itu karena pekerjaan saja. Pekerjaan, ya karena sama-sama bekerja di salah satu pekerjaan, mungkin ada kesersinggungan terhadap pekerjaan. Seperti ya, dana diri kanan, seperti biasa antara pekerjaan, pasti ada yang merasa nggak enak atau benar. Korban tidak bagaimana? Kalau korban pertama ditikam di bagian dada sebelah kanan, karena pelakunya tidak. Kalau pelakunya tidak, kemudian di lokasi yang di luar, sekitar 21 rusukan. Iya, sekitar pukul 17.19.19, pelaku datang kekosep, langsung menyerahkan diri. Saat itu apa, korban dapat melakukan pelawaran, Pak? Korban nggak sempat melakukan pelawaran, karena sepertinya sudah dapat menikamannya. Selesai itu ya? Ya. Cukup lah. Untuk anak teyus, pelakunya datang secara tiba-tiba datang rumah korban itu Pak? Iya, iya. Iya, tapi salah tiba-tiba datang rumah korban itu Pak. Untuk pasalnya, Pak? Pasal? Yang disangkakan. Pasal yang kami disangkakan, 3.40. Ancaman, luman. Mati, Pak ya. Cukup, Pak? Cukup. Halim Adrian, Sandi, Jek TV, Pelaporkan. Halim Adrian, Sandi, Jek TV, Pelaporkan. Terima kasih.